Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi di channel rangkaman Sahabat mungkin Sudah tidak asing lagi Bagi sebagian sahabat Di luar sana ya Melihat bahan-bahan Media atau alat-alat Yang berada Atau yang terlihat di dalam video ini Yaitu bahan-bahan Atau alat-alat Untuk membuat PSB Atau kepen Kependekan dari Fotosintesis bakteria Sahabat Saya yakin di luar sana Masih banyak Sahabat petani atau Pecinta tanaman Yang masih belum Tahu atau Belum mengerti Untuk membuat PSB Atau belum tahu manfaat Dari PSB itu sendiri Oke sahabat secara singkat PSB ini Bertujuan Untuk meningkatkan Hasil produksi Tanaman Hingga mencapai 40% Atau bisa juga lebih Ya sahabat Dan ini adalah jumlah yang tinggi Sedangkan bahan yang kita gunakan Hanyalah bahan-bahan Dapur Seperti ini Mungkin sahabat bertanya Atau bertanya-tanya Kenapa PSB ini bisa meningkatkan Hasil produksi Sampai Setinggi Atau sedemikian rupa Karena menurut penelitian PSB ini Bisa membantu Tanaman Untuk memaksimalkan Proses Fotosintesis Jadi buat Bagi tanaman-tanaman Yang kurang Mendapatkan Pencahayaan Atau mungkin ada Sebagian tanaman Yang ternauni Dengan Bantuan PSB ini Atau Bakteri Fotosintesis ini Tanaman itu Bisa Melakukan Proses Fotosintesis Dengan maksimal Jadi intinya Untuk Membantu Tanaman Memaksimalkan Proses Fotosintesis Oke Sahabat Langsung saja Bagaimana Tutorial Membuat PSB ini Jadi Bahan-bahannya Sahabat Yang kita butuhkan Dua butil Telur Ayam Boleh Telur Bebek Atau Telur Ayang Kampung Yang kedua MSG Saya sendiri Menggunakan Merik dagang Ajinamoto Boleh juga Sahabat Menggunakan Sasa Karena Ini Sama-sama Hasil dari Fermentasi Tetes Tebu Dan Yang ketiga Bahannya Saus Ikan Ini Sahabat Untuk Saus Memukannya Jadi Sahabat Bisa Dapatkan Di Supermarket Besar Sahabat Langsung saja Kita Buat Tutorial Cara Membuatnya Oke Sahabat Pertama-tama Kita Pecahkan Terlebih dahulu Telurnya Bismillah Lalu Kita Masukkan MSG Atau Ajinamoto Sebanyak 2 Sendok Makan Satu Dua Yang ketiga Kita Masukkan Minyak Ikannya Sebanyak 4 Sendok Makan Satu Dua Tiga Empat Setelah itu Kita Aduk Ya Sahabat Oke Sahabat Setelah itu Kita Masukkan Kedalam Botol Aqua Isi 1500 Milliliter Atau Satu Litera Setengah Sebanyak Tiga Sendok Ya Sahabat Satu Dua Tiga Setelah itu Kita Isi Dengan Air Air Putih Atau Air Biasa Saya Sendiri Menggunakan Air Sumur Lebih Kurang Satu Liter Atau Tidak Terlalu Penuh Setelah itu Kita Kocok Ya Sahabat Kita Guncang Sampai Benar Benar Larut Kita Lihat Berapa Dapat Berapa Botol Yang Bisa Kita Buat Dengan Telur Dua Buah Dan MSG Dua Sendok Dan Empat Sendok Sosikan Kita Coba Ya Sahabat Banyak Banyak Bisa Kita Dapatkan Sosikan Oke Sahabat Lebih Kurang Dapatnya 9 Botol Aqua 1500 Meli Setelah itu Kita Jemur Selama Lebih Kurang 8 Jam Atau Minimal 8 Jam 1 Hari Dan Kita Jemur Selama 15 Sampai 30 Hari Sahabat Ini Keadaan PSB Lebih Kurang Dua Minggu Penjemuran Sahabat Jadi Setiap Hari Ini Harus Dikocok Karena Ini Mengendap Ya Sahabat Ini Mengendap Ini Harus Dikocok Setiap Hari Dan Saya Minimal Melakukan Penyocokan Seperti Ini Sebanyak 3 Kali Sampai 5 Kali Sehari Nah Baru Nampak Perubahan Warnanya Sahabat Ini Sedikit Lambat In Karena Belakangan Ini Lebih Sering Hujan Daripada Panas Ini Baru 3 Hari Kemarin Yang Kemarau Sudah Bunga Mesin Hujan Sahabat Oke Sahabat Ini PSB Sudah Empat Minggu Penyemuran Atau Sudah Hampir Satu Bulan Disini Ada Empat Botol Yang Tidak Jadi Tidak Jadi Dan Ini Ada 5 Botol Yang Jadi Jadi Bedanya Yang Jadi Dengan Yang Tidak Jadi Itu Baunya Yang Tidak Jadi Dari 3 Hari Penyemuran Sampai Satu Bulan Ini Baunya Tidak Berubah Sedangkan Yang Jadi Itu Baunya Agak Sedikit Tajam Dan Yang Tidak Jadi Sahabat Bisa Dikarenakan Karena Botol Aquanya Ada Yang Bekas BBM Atau Bahan Bakar Minyak Ada Yang Sabun Dan Saya Rasa Itu Penyebab PSB Tidak Jadi Jadi Sebenarnya Disini Pembuatan PSB Di Minggu Kedua Atau 15 Hari Penyemuran Itu Sudah Nampak Ya Sahabat Namun Saya Hanya Ingin Mencukupkan Sampai Satu Bulan Dan Untuk PSB Yang Jadi Ini Warnanya Hijau Ya Sahabat Saya Tidak Dapat PSB Yang Warna Merah Nanti Saya Coba Lagi Membuat Insya Saya Bisa Dapatkan PSB Yang Warna Merah Oh ya Sahabat Untuk Aplikasi PSB Bisa Digunakan Dengan Dosis 15 Mili Per Liter Air Atau Untuk Dengan Cara Kocor Bisa 1 Liter Per 10 Liter Air Oke Sahabat Semoga Video ini Bermanfaat Jumpa Lagi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima 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 kasih.